Halo sahabat muda berkarya Tua penuh cerita kembali lagi di Ogun obrolan Gunung Oke kembali lagi bersama gue Bang Pai dan rekan gue gue Mbak B B apa kabar B sehat ya Alhamdulillah alhamdulillah ya emang itu yang menikmat utama tuh bener-bener kalau harta bisa dicari harta bisa dicari tapi kalau kesehatan yang banyak nggak sehat abis sama aja bohong betul-betul belum puasa apalagi pandemi apalagi nambah parah aja dah bener harus menjaga kesehatan gimana nih selama Romadhan ini ya merasa tinggal Romadhan jalanin jalanin aja ya aktivitas lancar waktu pertama baru buka wah langsung bersyukur langsung bersyukur Alhamdulillah puasa tinggal 29 hari lagi bener-bener bener-bener tinggalnya itu tinggal 29 hari Iya itu pentingnya kita bersyukur sedikit apapun yang kita lakukan yang penting bersyukur Tuhan tenang loh kita bersyukur B ini gua jauh-jauh dari negara seberang gitu dari Cineria Cineria iya udah beda provinsi datang-datang kemarin kan mau ada sesuatu yang ditanya ini bikin gua bikin sedikit-dua dikitkan lama-lama dikit oke buat pengalaman kalian juga ya Nah itu berbagi pengalaman ya kita ajangnya berbagi silaturahmi betul-betul kemarin bulan Desember abis naik dari gunung Pro nah sebelum kita lanjut jangan lupa temen-temen semua nah di subscribe dulu ya di subscribe ya jangan lupa di subscribe like share comment dan nyalakan notifikasi ya biar apa be biar kita upload kita ada terus ada betul 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 kita gimana aja jadi gimana tuh ceritanya naik ke perahu ya bener karena saya ada kesibukan di sekolah masih ada acara mau apa sih namanya ujian anak-anak jadi enggak kebetulan saya udah bagi rapot itu jadi saya belom Mbak B dari 57 kali pendakian mungkin sekitar dua puluhan lebih itu sendirian berangkatnya ya pernah kerinjani sendiri Tambora sendiri ke kerinci berdua sih kerinci itu kalau solo hiking itu persiapannya harus lebih maten apa udah pasti biasa aja tuh pasti karena kita nggak minta tolong siapa-siapa ya tapi ingat kalau bisa nanjaknya itu di musim libur-libur sekolah biar rame gitu ya ketemu yang lain ketemu pendakian bener-bener bukan kita penakut bukan apa iseng aja lah sendiriannya ya jadi kalau ada pendakian kita termotivasi juga ya kan nah waktu pendakian ke perahu itu itu udah pendakian ke 57 perahu itu ketinggiannya cuman 2565 ya 2565 nggak terlalu tinggi tapi bagus lah eh scannya pon momen pemandangan jalannya ya karena melewati perkebunan tembakau dari temenggung itu kan nah kalau kita lurus lagi itu daerah pegenungan dieng dieng iya naik dari jalur apa kemarin tuh Bek namanya itu patak banteng patak banteng ya udah persiapan banyak banget itu ransel penuh-penuh banget karena nggak nggak searching di HP dulu ah 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 internet dulu tentang gunung perahu ya kan ternyata nggak tinggi-tinggi banget ada beberapa pendaki yang hanya membawa tas kecil naik Oh bode pek aja gitu ya ternyata itu cuma dua jam setengah kalau nanjak dari dari basecamp sampai puncak akhirnya ransel bawa taruh di basecamp aja iya sel ditinggal tuh udah berat-berat bawa cuman ditinggal doang akhirnya cuman bawa makanan biasa ya makanan kan sekarang ada shelter baru kan ya dan dipuncak tapi iya juga ada ya ada musholah juga kita bawa makanan minum mama permen udah nanjak dua jam sungai nyampe lagi warung nggak ada beberapa warung ada di beberapa posnya tuh dan pemaat apa eh medannya nggak terjauh juga musim hujan berarti ya di Desember Maya betul sampai atas kabutnya luar biasa tapi ada pemandangan bagus di sana yaitu ada musholah iya terbuat dari aluminium yang gak karatan Iya juga ada kayak basecamp pendakian lagi itulah di sebelahnya itu pemandangan bagus sekali bisa buat kita istirahat itu boleh buat siapa aja nggak bisa bisa masuk tapi di kunci Oh iya di luar aja kalau masih bisa Oh kalau misalnya cuman emang kelemahannya musholah di puncaknya itu apa ya nggak ada air jadinya kalau mau yang saya mau yang digantungkan di sana tuh ada mukena ada 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 itu ada pada kan sarung ya lebih memudah ya tapi nggak ada air saya lihat mukenanya udah agak kumal mungkin karena tanah ya bisa jadi kan betul terus siapa kabutnya nggak nggak berhenti-berhenti di sana jadi paling babi di sana cuma sejam setengah turun turunnya cuman sejam lebih lah sejam 20 menit nih cepat turunnya ya ketemu rombongan ibu-ibu mau bapak-bapak mereka ya begitulah banyak istirahatnya jadi ke susu saya kalau jalan tuh kan udah geruduk aja kan keluar turun mah ya kan karena kalau turun kita bantu ya tinggal bertopal dengkul atau apa nih namanya tungkai kaki kalau nanjak emang nafas ya kan pemanangan bagus lah ya karena emang itu udah darah dingin ya dari bawahnya aja udah dingin walaupun nanya 2.500 tapi enggak 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 apa ya enggak lama banget manjaknya dua jam setengah doang berarti ginepnya cuma di basecamp doang di basecamp ya jadi bayangkan Gunung Salak hanya 2000 berapa 180 ya 280 itu enam jam kita ini 2.500 sejam setengah karena emang dia udah di daerah ketinggian jadinya treknya juga berarti ya Mbak B senangnya di jalur selatan itu itu apa udaranya enak dingin ya dari sejuk ya darah Purwokerto sekitarnya itu sampai ke magelang sana itu darah dingin enak nafas turunnya itu karena merasa kurang ada tantangan Mbak B mau naik empat-empatnya gunung yang ada tetangganya di situ Oh iya iya tektok ya nekto ada sumbing ada sindoro sama murbabu ya Tate Babene sama kamu nih paling naik dua-dua gunung ah mau dipecahkan pot gunung bahwa tekad awal nih tekad karena turun enggak ada tantangan kan dari perawang ya kan hanya sejam setengah gitu kurang ah mau berangkat ya kan harus suruh lagi ke kota Wonosobo kan Wonosobo baru yang ke arah Magelang itu pendakian sumbing sindoro ya eh ternyata hujan gak berhenti-berhenti lagi hujan jadi melemahkan tekad kembali ya jadi drop lagi ya akhirnya boro-boro empat gunungnya kan satu ya udah dah ya namanya refreshing gitu lah buat kalian para pemula ya saran Mbak B keperau bagus nah bagus ya oke boleh tahu tidak terlalu tinggi ya 2465 nah setelah itu boleh dicoba lau habis perau jangan ke selamat dulu itu paling tinggi di Jawa Tenggih bener-bener menek treknya luar biasa kalau diselamat mam betul-betul udah dua kali sana nah ini nih kalau misalkan kita kalau kebanyakan dari kita ya sahabat semua ya kita naik tuh rata-rata rame-rame ya kan grombolan minimal banget kita berdua nah ini kalau kita solo hiking hiking hal apa aja tuh yang harus kita siapin untuk solo hiking kita pertama tentu hari libur sekolah nih saya mau kebanyakan kecuali kita pendaki sejati ya pakai sejati sih nggak ngelihat hari apa jalan-jalan aja Nah kalau emang kayak babi ini kayak guru-guru gini ya pas libur lah ya yang kedua sedetil apapun memang persiapan kita harus ada harus ada ya karena kita emang sampai ke peniti-peniti ya apa nih pembalut luka tuh yang yang ditempel ya kayak gitu itu harus sedia karena kita akan mandiri minta nggak minta tolong orang lain kalau tenda bocor udah siap ditempel gitu kan loransal putus sudah ada kata-kata kan apa alat pengikatnya lah siapa lah ya maka memang kita nggak ngandelin siapa-siapa dan terutama juga akomodasi makan minum kita harus usahakan siap dengan mengkaji dulu medannya itu di medan itu dipetak di tanjakan tuh ada tersedia air nggak jalur air nggak ya bener-bener terutama air nah kalau nggak ada bener-bener kita harus prepare 24 yang satu liter setengah itu di bawah itu nggak apa-apa berat-berat dikit tapi kita nggak sengsara ya kan kemudian obat-obatan yang lupa buat kalian-kalian yang katakan malu mau buang air gala macem ya ada obat buat-buat nahan buang air nanti pas pulang makan lagi obat sesuai bisa buang air di indeskrim dia itu nggak masalah sebenarnya jadi kalaupun mau buang air memang nggak usah nyari toilet nggak ada di gunung semuanya tuh cukup bawa tisu basah tisu kering udah ya kan orang sederhana sih orang gunung nggak neko-neko seadanya seadanya ya oke terus apalagi tuh be dari hal-hal itu ya selain akomodasi persiapan tenda kompor juga dites di bawah kalau memang rusak mendingan jangan naik harus dipastikan dulu berarti ya nyawa kita lho nyawa kita lho jadi buat kalian kalau mau nanjak di basecamp bawa tes dulu kompor itu utama karena daerah dingin tanpa kompor kita sengsara lagi betul ya beberapa tahun yang lalu ada pendaki tuh tanpa persiapan apa-apa akhirnya beku kan ya iya hipotermia selalu ada apalagi nggak bawa tenda nggak bawa sleeping bag kompor nggak ada mau makan apa kesannya kita ngelawan alam ngelawan alam malam jangan dilawan bahaya kita harus akrabi alam dengan gaib juga nggak usah terlalu percaya memang dunianya masing-masing gitu aja Anda akan selaka kalau gaib dipikirin terus ya kan karena kita tersuges kita tersuges kalau kita berani kayaknya ada aura berwarna biru di situ tubuh kita tuh malah meluk gaib tuh nggak mau mendekat karena kita auranya positif gitu kalau negatif ada pohon warna putih aja bergerak-gerak disangkain dia padahal daun pisang bisa itu bisa itu punci babetho soal gaib di gunung ya Emang dunia masing-masing dan gaib itu tidak hanya di gunung tidak hanya di rumah kosong tidak hanya di kuburan di musolah pun kadang ada itu yang bisik-bisik suruh ngambil kotak amal itu ngambil sepatu itu kan bisikan itu dimana-mana ada dan dia banyakan dia daripada kita gitu loh tapi Allah sudah menyatakan bahwa kita adalah penguasa muka bumi jadi dia di bawah kita gitu kalau kita muja-muja deh ya dia senang dipuja ibaratnya babu dipuja sama bos ya kan ngelunjak-ngelunjak bener-bener bener-bener soal gaib di gunung ya tip dikit tuh biar anda yang ada di kota pun ya sekarang apalagi kuburan dipakai buat pacaran nah yang udah logikannya sangat babu udah kelewatan itu saking kelewatan nggak takut ya pokoknya kita dunia kita masing-masing gitu aja ya kita harus nyiapin fisik juga harus persiapannya mat lebih maka sebenarnya kalau fisik kalau kita tiap pagi olahraga enggak perlu ada persiapan usus harus luari sebelum menanjak ga usah ada ngajak langsung berangkat gitu kan karena fisiknya udah siaga terus nah ini kuncinya nih Bek bukan kuncinya sih mungkin kebanyakan diantara kita semua ini di kondisi yang lagi pandemi kayak gini pelajaran juga diganti jadi PJJ iya kebanyakan anak-anak di rumah anak-anak kebanyakan jadi males pada rebahan kebanyakannya di rumah jadi pada kaum rebahan sulitnya buat berolahraga ya kan nah ini kita menyikapinya atau antisipasinya buat menjaga fisik kita hal apa nih yang bisa bikin tetap kondisi baik dengan keadaan yang kayak gini terus buat ngilangin rasa-rasa males itu kan rasa jenuh bete ya ya sebenarnya itu di luar konteks pendakian gunung ya kalau emang mau jaga fisik dengan pendakian gunung itu lebih baik karena udaranya masih murni ya masih segar tapi kalaupun di rumah kalian PJJ tolong mengatur diri sendiri sehingga tidak ada rasa jenuh kalau udah jenuh tuh segalanya mentok lain ya ditambah kalian banyak lihat gadget ya kan itu mata rusak banget hancur itu dipakai untuk hal-hal positif lah apa-apa kalian yang kalian bisa depan rumah kalian ada taman ya rapi-rapiin taman itu kan enak intinya kita ada hal yang kita gerakan supaya lekuk-lekuk tubuh kita ini lancar jadinya inti dari kesehatan adalah kita kelancaran peredaran darah itu doang iya bener-bener kalau kita galau marah sedih baper itu darah nggak lancar leh tersumbat tersumbat jadinya ada sesuatu yang gaber nggak beres di dalam tubuh kita bener-bener iya kita slow aja selalu bersyukur itu darah udah kayak irama melodi aja slow gitu nah itu mantap tuh kesehatan terjamin harus sesuai korsinya berarti makan lah ya enggak penting-penting banget kalau usus kita udah terbiasa kecil diisi dikit penuh tapi kalau kita melarin banyak pun kurang itu yang menyebabkan obesitas kegemukan karena ususnya diperlebar diisi yang banyak ya eh begitulah dan kalau udah dagu udah penuh gitu penyakit paling gampang masuk nah kalau kita balik lagi ngomongin tentang solo hiking nah kalau solo hiking itu sebenarnya cocok buat semua kalangan atau ada kalangan-kalangan tertentu aja yang pas buat ngelakuin solo hiking betul itu enggak enggak cerita kalangan sih hanya cerita tekad dan izin kalau masih pelajar ya kalau pelajar udah diizinkan dia udah pernah punya pengalaman naik di gunung itu dia sendirian ke daerah Nusa Tenggara pun dari Jakarta ini enggak masalah berarti yang pasti buat pemula jangan gitu ya kalau buat kalau pemula jangan karena banyak ragu-ragunya banyak takutnya jadi kalau kita keluar daerah itu anggap daerah itu daerah kita kita harus mengikuti kearifan lokal di sana dengan tetap menghormati adat istiadat penduduk sana Iya jadi kita dianggap saudara saya waktu ke Sembalun Lawang itu kerenjani saya nginep di rumah Pala Desa disuruh nginep di situ padahal baru kenal iya makan enggak nggak usah bayar paling saya waktu itu beli apa ya madu saya disana berarti pentingnya kita beradaptasi juga gitu ya ketika kita datang atau bertamu ke tempat orang gitu ya kebetulan saya juga guru kan guru sosiologi juga kan mempelajari karakteristik luar biasa tempat ya bukan kita sok akrab ya kita emang ke daerah orang ya kita adaptasi lah ya kan ngikutin gitu enggak sombong nih Gorong Jakarta siapa lu iya nggak bisa kita di tempat orang kita harus ikuti tradisi setempat bukan berarti ngikutin ritual-ritualnya bukan nah biar teman-teman sahabat semua di rumah enggak sembarangan nih ketika mereka mau berpergian atau ketika mereka mau naik gunung begitu ya terutama buat pemula atau buat yang mau ngelakuin solo hacking apa aja tuh yang harus disiapin buat mereka be ya pesiapan bisnis harus ya kemudian dana juga harus ditaker juga berapa jauh jarak kita ya kan jangan sampai kita sengsara nanti di perjalanan minimal kita punya cadangan dana lah melebihi dari budget yang seharusnya berapa karena kan sesuatu di lapangan tuh nggak 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 pasti kan hal tak terduga ya ya apalagi kalian punya ATM kan daripada takut nggak aman ya ditaruh di ATM aja nanti di apa di daerah sana bisa diambil gitu kalau kehabisan itu terutama ya ukur pokoknya jarak dengan kemampuan fisik kemampuan dana dengan persiapan yang ada pada ransel kalian diusahakan ransel itu tidak sia-sia dibawa ya kan oleh bau baju sampai tujuh setel akhirnya yang dipakai cuman dua kan berat-berat wajir 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 pokoknya ada perasaan bersalah ke seandainya apa yang bawa itu nggak kepake karena ya kan berat-berat setengah kilo aja kali nanjak sama dengan capek sama dengannya itu jadi dibawa yang perlu aja juga pakaian juga termasuk jangan sampai mubazir ya kan mubazir kita capek sendiri cuman itu pakaian ngikut-ngikut doang ya nggak dipakai gitu tipnya nah itu semua buat sahabat semua di rumah ya Jadi kalau kalian yang merasa masih pemula terus buat cewek buat semuanya yang mau nyoba jangan takut ya ketakutan itu bukan buat dinikmati tapi ketakutan itu dilawan betul ya dan jangan lupa gue mau ngingetin lagi nih buat kalian semua sahabat pecinta alam pecinta ketinggian ya kalau kalian punya cerita menarik seputar gunung yang perlu diceritain kalian kirim boleh DM di Instagram kita yaitu ohun underscore official ya udah terkenalnya kamu udah banyak bisa bisa beberapa itu tuh pengikut banyak-banyak lumayan terus kita sering-sering iya 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 pengalaman aja betul biar kita ketika nanti kalian ketemu kita di mana kita bisa say hello kita menyapa berbagi pengalaman betul-betul Oke saya rasa pertemuan kali ini kita akhiri kita bakalan sambung di pertemuan-pertemuan berikutnya ya dan cerita-cerita yang lebih menarik lagi ya mantap-mantap ya betul-betul bakalan kali aja ada penyenang dana kita naikin tuh Kilimanjaro bisa bisa-bisa-bisa atau Elbrus di Eropa bisa-bisa ya kan apa enggak ya kan apa enggak ya kalau ada penyenang dana kalau biaya sendiri boncos kita ya kalau ada sponsor Iya sampai ketemu di pertemuan berikut and see you bye-bye